40.000 milisi Arab datang ke Golan, demi bantu Hezbollah perang lawan Israel. Dukungan terhadap perjuangan Hezbollah dari negara-negara Timur Tengah, dibuktikan dengan kedatangan 40.000 anggota milisi dari seluruh Jazirah Arab. Puluhan ribu pejuang tersebut terus berdatangan sejak selasa 24 Agustus 2024 lalu, dataran tinggi Golan, Suriah. Kedatangan para milisi ini tak lain untuk ikut memerangi militer Israel, yang terus melancarkan serangan ke Lebanon. Menurut laporan yang dikutip Al-Arabia dari media Israel, Haaretz, para pejuang yang datang berasal dari sejumlah negara Aran, mulai dari Irak, Suriah, dan Yaman. Sekitar 40.000 pejuang telah datang ke Suriah dari sejumlah negara, termasuk Irak, Yaman, dan Suriah, ucap seorang perwira militer Israel yang identitasnya dirahasiakan. Para pejuang ini akan segera menggempur tentara Zionis, setelah menerima perintah dari Sekretaris Jenderal Hezbollah, Hassan Nasrallah. Para pejuang dilaporkan berada di sekitar dataran tinggi Golan sambil menunggu perintah dari Sekretaris Jenderal Hezbollah, Hassan Nasrallah, untuk bergabung dalam pertempuran, kata perwira Israel. Meski demikian, dalam laporan lain yang dikutip dari The New Arab, para milisi tersebut bukan pejuang elit yang punya kemampuan khusus. Di dalamnya tak terkecuali unit pasukan Nuhba, yang merupakan bagian dari sayap militer Hamas Palestina, Brigadeis Eddin Al-Qassam. Mereka bukan pejuang elit, begitu pula pasukan Nuhba. Dan meskipun demikian, kami melihat apa yang dapat dilakukan oleh pasukan yang terdiri dari 2.000 hingga 3.000 orang bersenjata. Saat mereka mengejutkan dan menyerang sebuah komunitas, ujar perwira militer Israel itu, Jika diperlukan, kami juga akan bertindak di Suriah untuk menjelaskan kepada Bashar Al-Assad, bahwa kami tidak lagi menerima kehadiran mereka di sana, katanya. Hingga saat ini-ini, pemerintah Suriah, Hezbollah, dan rezim Benyamin Netanyahu belum memberikan pernyataan resmi terkait kedatangan puluhan ribu milisi tersebut. Selain itu, Menteri Luar Negeri Ordanya Ayman Safadi telah memperingatkan bahwa Israel akan terus membunuh lebih banyak orang dan semakin membahayakan stabilitas regional kecuali dunia bertindak. Safafi, seorang kritikus keras perang Israel di Gaza dan sekarang Lebanon, mengatakan kepada koresponden Al-Arabi Al-Jadeh di selas-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-79 yang diadakan di New York minggu ini, bahwa Aman sangat prihatin dengan perkembangan terkini di Lebanon dan Gaza dan mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan serangan gencar. Serangan gencar baru Israel terhadap Lebanon minggu ini telah menewaskan lebih dari 700 orang, sementara perang di Gaza yang berlangsung hampir setahun telah menewaskan puluhan ribu warga sipil, termasuk anak-anak. Jika Israel tidak menghadapi konsekuensi atas apa yang dilakukannya, mereka tidak akan berhenti, kata Safadi kepada surat kabar berbahasa Arab saudaranya, The New Arab. Israel harus menghadapi konsekuensi atas kejahatan perangnya, pembunuhan dan pelanggaran hukum internasional, serta pelanggaran hak-hak rakyat Palestina. Konferensi pers tersebut menyusul pertemuan tingkat menteri pada hari Kamis di sela-sela sidang umum PBB yang menegaskan kembali dukungan bagi badan pengungsi Palestina PBB yang diselenggarakan bersama oleh Jordania dan Swedia dan dihadiri oleh 50 negara. UNRWA telah menghadapi serangan hebat sejak 7 Oktober oleh Israel, yang berusaha memasukkannya sebagai organisasi teroris dan menewaskan 224 staffnya sejak dimulainya perang di Gaza. Sudah setahun sejak Israel melancarkan agresinya ke Gaza, menewaskan lebih dari 41 ribu warga Palestina, menghancurkan Gaza, mengubahnya menjadi reruntuhan, dan, sekarang kita melihat agresi ini meluas ke Lebanon, kata Safadi. Kami memperingatkan jika perang di Gaza tidak dihentikan, maka perang akan menyebar ke seluruh wilayah, dan kami melihatnya di Lebanon. Kami melihatnya di tepi barat, yang sedang dilanda kebakaran. Safadi menunjuk pada meningkatnya agresi Israel sebelum 7 Oktober ketika jumlah warga Palestina yang digunuh oleh Israel di tepi barat yang diduduki adalah yang tertinggi dalam satu dekade. Israel tidak mendengarkan kawan-kawannya, tidak mendengarkan resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum, bahkan resolusi Mahkamah Internasional. Tegasnya, Seraya menambahkan bahwa dunia perlu memahami bahwa jika Israel tidak menghadapi konsekuensi tindakannya, Israel tidak akan berhenti. Jika Israel tidak mengindahkannya, ia memperingatkan, mereka akan terus menentang dunia, membantai warga Palestina, dan mendorong kawasan tersebut ke jurang. Kurangnya tindakan global telah menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap hukum internasional, tambahnya, dan munculnya keyakinan bahwa hukum tersebut diterapkan secara selektif. Kita punya, dua pilihan. Apakah kita biarkan pemerintah ini memaksakan agenda perang dan kehancuran di kawasan ini? Atau apakah masyarakat internasional bertindak untuk menghentikan kawasan ini agar tidak terjerumus ke dalam perang yang dahsyat? Katanya, Safadi juga memperingatkan agar tidak mengabaikan pendapat penasihat ICJ yang menyatakan pendudukan tepi barat sebagai ilegal. Akankah, dunia, menghormati keputusan lembaga yang didirikannya untuk menerapkan hukum internasional dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional? Atau akankah membiarkan Israel menghancurkan kredibilitas lembaga-lembaga ini? Menyanyah, Safadi menekankan bahwa perang di Gaza harus segera dihentikan, dan kelaparan warga Palestina akibat pengepungan harus dihentikan. Pada konferensi pers Filippe Lazzarini, komisaris jenderal UNRWA menyebut upaya Israel untuk mengklasifikasikan badan bantuan tersebut sebagai organisasi teroris tidak masuk akal, terutama karena Israel adalah negara anggota PBB. Jika ini terjadi, katanya, ini bukan hanya akan menjadi serangan terhadap UNRWA, tetapi serangan terhadap salah satu perangkat sistem internasional multilateral kita. Ia memperingatkan hal ini akan berdampak pada operasi badan PBB di seluruh dunia, karena akan menciptakan norma baru yang akan membuat negara lain semakin berani mengambil tindakan serupa untuk mengusir PBB atau organisasi internasional jika mereka tidak setuju dengan pekerjaan atau pendirian badan tersebut. Sementara itu, Qatar menjanjikan tambahan 100 juta dolar kepada UNRWA sebagai bagian dari tanggapannya terhadap krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Menteri Kerjasama Internasional Qatar di Kementerian Luar Negeri Lolo Al-Hatar menunjuk peran penting UNRWA dan menyebut upaya Israel untuk mengklasifikasikan organisasi kemanusiaan itu sebagai entitas teroris sebagai sangat berbahaya. dan menyebutukkan hubspunna true bahwa mereka datang di tempat untuk belajar PKASON dan menyebutkan pendidikan haram selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati